Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili tempat puluh enam. Sudah biasa orang Chi dan pandang orang Hon seperti hewan, maka Sili malas untuk mengubur Go Anci, ketika dilihatnya di tepi jalan ada sebuah sungai kecil, terus saja ia buang mayat Go Anci ke dalam sungai, lalu pulang ke kota. Dan karena keteledoran Sili inilah jiwa Ye U Go Anci jadi selamat malah. Kiranya ketika jari Go Anci kena digegitular sutra, segera ia gunakan ilmu dalam ikin keng yang dilihatnya, yaitu lukisan si padri kurus yang berjungkir dengan gaya aneh itu, dengan demikian hawa berbisa ulat sutra itu dapat dipunahkan. Ia tidak tahu bahwa ikin keng adalah buah kalam budidharma, apa yang diajarkan dalam kitab pusaka itu adalah pengantar ilmu wekang yang maha tinggi, dan karena peniruan Go Anci itu, sesudah darahnya disedot ulat sutra, kemudian ia dapat menarik kembali darahnya pula hingga sari bisa mahalihai daripada ulat sutra yang tiada bandingannya di dunia ini telah ikut terisat ke dalam tubuh Go Anci sendiri. Mestinya, jika Go Anci memahami kunci rahasia melakukan ilmu meditasi dalam ikin keng, dengan sendirinya ia akan dapat memunahkan racun ulat itu secara bertahap, Tapi sekarang dia cuma dapat melakukan suatu gaya saja, yaitu dengan berdiri menjungkir, maka racun ulat sutra yang maha aneh itu bersarang semua di dalam tubuhnya. Memangnya bisa ulat sutra itu adalah sejenis racun maha dingin yang tiada bandingannya, ditambah lagi dalam tubuh Go Anci sudah terhimpun kadar racun dari kelabang, ular dan lain-lain, Jadi sudah beracun ditambah racun lagi, keruan seketika ia beku kedinginan. Bila si Limei laksanakan perintah Aci dengan baik serta mengubur Go Anci dalam tanah, pasti mayat itu akan menjadi kerangka mumi, jenazah yang tidak membusuk. Tapi kini ia dibuang kekali, maka terhanyutlah Go Anci mengikuti arus. Dan sekali hanyut hingga sejauh lebih 20 li, akhirnya tersangkut pada sebuah batu karang di tikungan sungai yang sempit. Selang tak lama, air sungai disekeliling. Tubuhnya ikut membeku hingga Go Anci seolah-olah terbungkus dalam peti mati hadlu atau kristal. Tapi karena diguyur terus oleh arus sungai, setitik demi setitik hawa dingin dalam tubuh Go Anci tergesek-gesek hilang, akhirnya es yang membeku di luar badannya mencair. Untung dia memakai kerudung besi, barang logam lebih cepat tertembus hawa dingin, tapi juga cepat panasnya. Maka es yang membeku di sekitar topeng besi ca-insinyur paling dulu. Setelah digerujuk air sungai sejenak pula Go Anci terbatuk-batuk dan pikirannya sadar kembali, segera ia merangkak naik dari dalam sungai. Ia merasa seperti habis bermimpi. Ia duduk di tepi kali sambil menunggu mencairnya es yang masih melekat di sekujur badannya. Teringat olehnya betapa setianya kepada Aci, ia korbankan awak sendiri digigit binatang-binatang berbisa untuk membantu gadis itu berlatih ilmu. Tapi ketika dirinya disangka sudah mati, ternyata gadis itu sedikit pun tidak mengunjuk rasa menyesal, bahkan membuangnya kekali seperti bangkaian jing saja. Ia masih ingat ketika dirinya mulai beku, Aci sendiri asik memoles cairan darah ulat sutera pada telapak tangannya untuk meyakinkan ilmunya. Kemudian gadis itu hanya memandangnya dengan terheran-heran dan merasa geli, sedikit pun gadis itu tidak memperlihatkan rasa kasihan atau menyesal. Kemudian ia pikir pula, begitu lihai racun ulat sutera itu, setelah Nona mengisapnya ke dalam telapak tangan, terang ilmu sakti Tok Chiang, kukulan berbisa, kini sudah berhasil dilatihnya, kalau aku pulang ke sana untuk menemui, untuk menemui dia. Berpikir sampai di sini, sekonyong-konyong ia bergidik sendiri, katanya di dalam hati, ya, bila dia melihat aku lagi, pasti aku akan digunakan untuk menguji pukulan saktinya yang berbisa itu. Dan jika betul ilmu saktinya itu sudah jadi tentu, jiwaku akan milayang seketika oleh serangannya. Dan bila ilmu sakti itu belum jadi, tentu aku akan disuruh mencari binatang berbisa lain sehingga ilmu yang dilatihnya itu berhasil, akhirnya aku pula yang akan dipakai sebagai kelinci percobaan. Jadi jiwaku tetap akan milayang. Daripada mati konyong, buat apa aku pulang ke sana ia berdiri dan meloncat-loncat beberapa kali agar batu es yang masih mie lekat di badannya rontok. Kemudian ia merasa bingung kemana harus pergi? Rupanya ada seekor binatang, kalau bukan menjangan, tentu serigala tengah merasa bimbang, Tiba-tiba didengarnya suara tertawa nyaring mengikik terbawa angin lalu suara seorang gadis sedang bicara, Cihu, sudah lama sekali engkau tidak menemani aku pesiar keluar rumah, maka sekarang kita harus pesiar sepuas-puasnya dari suara yang meruganit itu. Segera Goanci mengenali pembicara itu tak lain tak bukan adalah Aci. Keruan ia terkejut, wah, selaka, rupanya dia sedang mencari diriku lagi. Agaknya dia datang bersama Kiau Hong, tidak lama kemudian, terdengar suara drapan kaki kuda, dua penunggang kuda tampak datang dengan cepat. Karena di sekitar situ tiada sesuatu tempat sembunyi yang baik, terpaksa Goanci menyusup ke dalam semak-semak rumput di belakang pohon. Dan karena sedikit gerakan itu, Siah Hong yang bermata amat tajam sempat melihat di semak-semak rumput itu ada sesuatu yang mencurigakan. Serunya segera, Aci, di balik pohon itu rupanya ada seekor binatang, kalau bukan menjangan tentu serigala sungguh amat cengli, pandanganmu, begini jauh jaraknya engkau dapat mengetahui, ujar Aci dengan tertawa. Lalu ia larikan kudanya lebih dekat rupanya khawatir binatang buruannya akan lari, segera ia mendahului memanah. Sudah tentu Goanci tidak berani bergerak, terpaksa ia pasrah nasib. Untung Siah Hong dan Aci tidak melihat jelas jejaknya, maka panah itu menyambar lewat di samping kepalanya dan menancap di tanah. Coba kalau kena kerudung kepalanya itu, meski tidak terluka juga pasti akan mengeluarkan suara keras dan jejak Goanci tentu akan ketawan. Dan secara kebetulan pula di tengah semak-semak itu memang bersembunyi dua ekor kelinci ketika panah yang dibidikan Aci itu menancap di situ, kedua kelinci kaget dan melarikan diri. Maka tertawalah Aci, katanya, hahaha, lihatlah, Cihu. Sekali ini engkau telah salah lihat hanya dua ekor kelinci, tapi kau sangka menjangan dan serigala segera ia memburu ke arah kelinci tadi dan berturut-turut ia panah roboh sasarannya itu. Selagi Aci menjulurkan badan dari atas kuda hendak menjemput binatang buruannya itu, tiba-tiba terdengar suara seorang menegur di seberang kalisana. Nona Cilik, kau lihat Han Giok Jan, ulat kemala dingin, tiaraanku atau tidak ketika Aci menenak, ia lihat yang bicara itu adalah seorang hwasyo berpotongan aneh, sudah gemuk, lagi pendek, hingga mirip sebuah bola raksasa. Dari tempat sembunyinya Goanci dapat melihat jelas bahwa hwasyo yang menegur Aci itu adalah Sam Cheng yang dilihatnya di kebon sayur di kelenteng bin Tiongsi itu. Padri itu menyatakan ulat yang disebut Han Giok Jan itu adalah piaraannya. Sedang orang yang membunuh ulat itu memang betul adalah Aci, maka tepatlah orangnya yang hendak dicari padri itu. Demikian pikir Goanci. Sementara itu Aci kelihatan melengak oleh pertanyaan Sam Cheng tadi, tapi segera ia mengikik sambil mendekap di atas pelana kuda. Sam Cheng menjadi besar, katanya pula, aku tanya padamu, ada seekor ulat sutra putih piaraanku, di mana dia lewat di situ tentu meninggalkan bekas hangus. Nah, kau lihat atau tidak? Kalau melihatnya bilang melihat, kalau tidak bilang tidak, apa yang kau gelikan? Mengapa tertawa Masih Aci tidak menjawab, dengan tertawa ia berkata kepada Siow Hang malah, Cihu, lihatlah bola raksasa itu, sungguh lucuhus, bentak Siow Hang. Bocah cilik sembarang omong, jangan kurang ajar kepada Tai Suhu. Melihat potongan Sam Cheng yang luar biasa, suaranya sangat lantang pula, Sejak mula Siow Hang sudah tahu padri itu pasti seorang perselatan. Ketika mendengar padri itu mencari ulat apa yang disebut Han Giok Jan segala, Ia menduga ulat itu pasti bukan sembarangan ulat, Maka sedapatnya ia ingin menghindarkan percepcokan. Dalam pada itu Aci bertanya dengan tertawa, Hi, Toa Hwasio, apakah ulat sutra itu piaraanmu ya? Ya, betul cepat Sam Cheng menyaut. Jauh-jauh aku membawanya kemari dari puncak akun lunsan, Bila nona melihat ulat itu, harap suka memberitahu di mana ulatmu itu lalu, Di situ lantas meninggalkan jalur bekas hangus, Betul tidak tanya Aci pula. Ya, ya, benar sahut Sam Cheng. Padahal pertanyaan Aci itu hanya mengulangi apa yang dikatakannya tadi. Dan ulatmu itu mehadingin, bukan? Segala benda yang dekat dengan dia, Seketika akan beku menjadi es, Betul tidak tanya Aci. Ya, benar. Benar. Sedikit pun tidak salah ulang Sam Cheng. Jika begitu, Kemarin aku melihat ulat sutra itu bertarung melawan seekor kekurang Dan ulatmu mati digigit kekurang itu, Kata Aci. Kentut. Kentutmu busuk dan perat Sam Cheng marah-marah. Ulatku itu adalah raja dari segala binatang berbisa di dunia ini, Segala ular atau binatang berbisa lain. Kalau ketemu dia pasti akan ketakutan hingga tak berani berkutik. Masakah dia dapat dikalahkan oleh kekurang apa? Karena dimaki, Aci bertambah jail dan sengaja menggoda pula, Katanya, Jika kamu tidak percaya, Masa bodoh. Yang mesti kemarin aku melihat seekor ulat sutra putih bening dan aneh, Sekali injak segera ku gecek mati ulat itu, Sekonyong-konyong Sam Cheng meloncat setinggi 2-3 meter hingga mirip sebuah bola raksasa yang membal ke udara. Ia berteriak-teriak, Kentut. Kentut busuk. Ulatku itu gesitnya secepat angin, Kalau kamu tidak mempunyai obat sakti ulat itu, Mana dapat kau bunuh dia? Bila hendak kau injak dia sebelum kena mungkin kamu sudah digegit mampus olehnya, Segera Aci merogoh saku, Ia keluarkan suatu bungkusan kecil, Sesudah dibuka, Benar juga isinya adalah bangkai ulat sutra yang dimaksudkan itu. Badan ulat itu sudah kena digecek oleh pentung kayu Aci, Cairan darahnya juga sudah terpencet keluar, Maka bangkai u sudah berubah gepeng dan kering. Rupanya Aci tahu bahwa ulat sutra itu sangat luar biasa, Ia duga bangkainya mungkin masih berguna, Maka sengaja disimpannya dengan baik. Melihat ulat sutra piarannya benar-benar sudah mati, Seketika wajah Sam Cheng berubah pucat pasi bagai mayat. Tubuh tampak sempoyongan pula, Mendadak ia mendoprak di tanah dan menangis tergerung-gerung. Sekonyong-konyong ia merampas bangkai ulat itu dari tangan Aci, Ia peluk rat-rat. Di depan dadanya, Sambil menangis sembari sesambatan, Oh, jantung hatiku! Oh, putraku yang manis! Dengan susah payah aku membawamu dari Kunlunsan, Tujuanku ingin piara di kau dengan baik. Tapi kamu justru tidak dengar kataku, Kamu suka kelayapan sendirian, Akhirnya kamu dikecek mati oleh Buddha setan ini demikian makin menangis makin sedih, Sampai akhirnya suara padri bunta itu menjadi serak dan hampir tak terdengar. Aci merasa geli, Ia bersorak gembira, Sebaliknya siyaung hang tahu padri bunta itu pasti tidak mau menyudahi persoalan ini dengan demikian saja. Segera ia meraih keles kuda dan bermaksud mengalim di depan Aci untuk menjaga segala kemungkinan, Habis itu barulah ia minta maaf kepada padri pendek gemuk itu. Tak terduga, Belum berhenti menangis, Tau-tau badan Sam Cheng membal lagi ke atas mirip sebuah bola raksasa, Terus menumbuk ke arah Aci. Serangan ini datangnya teramat cepat, Belum lagi kuda siyaung hang berada di depan Aci dan tubuh Sam Cheng yang bundar itu sudah menyambar tiba. Mendengar sambaran angin yang keras itu, Cepat siyaung hang membentak, Jangan mengganggu orang berbareng tangan meraih ke depan, Ia jambret bunggung Aci terus diangkat ke atas pelana kudanya. Maka terdengarlah suara beluk yang keras, Tubuh Sam Cheng yang mirip gentong itu kena tumbuk kuda tunggangan Aci, Begitu hebat tenaga tumbukan itu hingga kuda sebesar itu mencelat pergi dan terbanting mati seketika. Muka Aci sampai pucat saking kagetnya. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa tumbukan si padri Kate yang lucu potongannya itu sedemikian lihainya. Dan sekali tumbuk membinasakan kuda Aci, Menyusul Sam Cheng lantas membal lagi dan kembali menerjang ke arah Aci. Segera siyaung hang mengempit kudanya agar mencongklang ke depan untuk menghindarkan serangan itu. Namun datangnya Sam Cheng ternyata cepat luar biasa, Langkah kuda pun kalah cepat. Melihat gelagat jelek, Untuk menahan serudukan hwasyo buntak itu, Terpaksa siyaung hang harus mengeluarkan tenaga pukulannya. Tapi terang Aci yang bersalah, Gadis itu telah membinasakan olat sutera piaraan orang, Mana boleh dia membalas pihak yang salah dan melukai orang? Tanpa pikir segera siyaung hang rangkul Aci, Cepat ia melayang pergi beberapa meter jauhnya. Berak, Kembali kuda tunggangan siyaung hang menjadi korban, Binatang itu kena ditumbuk oleh Sam Cheng hingga mencelat pula, Bahkan sekali ini jauh lebih keras daripada tadi, Kuda itu menabrak sebatang pohon hingga perutnya tembus oleh dahan pohon yang patah tertumbuk itu. Sama sekali Sam Cheng tidak ambil pusing apa yang terjadi itu, Untuk ketiga kalinya ia menyeruduk ke arah siyaung hang dan Aci. Keruan siyaung hang terheran-heran, Ia tidak habis mengerti kera menyerang orang yang aneh itu. Bila mana lawan bersenjata dan padri itu main seruduk begitu, Apakah bukan berarti menggunakan badan daging untuk diadu dengan senjata tajam dan akan mampus sendiri? Dalam pada itu Sam Cheng masih belum kapok dan masih menyeruduk terus, Sekali ini siyaung hang tidak mau menghindar lagi, Serunya, Tai Suhau, Mengapa kau desak orang sedemikian rupa? Biarlah aku minta maaf padamu dan mengaku salah saja. Sebenarnya Sam Cheng sudah mulai menyeruduk lagi, Demi mendengar ucapan siyaung hang itu, Mendadak ia bisa mengeram, Sekonyong-konyong tubuhnya berjumpalitan ke atas hingga beberapa kali putaran. Kesempatan itu segera digunakan siyaung hang untuk milangkah mundur beberapa tindak bersama Aci. Dan sejenak kemudian barulah Sam Cheng turun ke tanah dengan enteng. Tapi begitu pundak menyentuh tanah, Segera ia menggelinding maju pula, Ia menerjang kaki siyaung hang sambil berteriak, Kembalikan ulatku. Kembalikan ulatku. Kerusam Cheng mengelinding di tanah itu ternyata sama sekali berbeda daripada ilmu esilat yang biasa terdapat di dunia persilatan. Tertampak padri itu menekuk kaki dan tangan memegang kepala, Jadi meringkuk bagaikan sebuah bola, Lalu menggelinding cepat ke arah lawan. Diam-diam siyaung hang heran pula oleh kerberkelahi si padri buntak yang bodoh ini, Kalau mau, sekalian tanpasti padri itu akan dapat dihancurkan olehnya. Tapi ia tidak bermaksud jahat, Ia banyak melangkah ke samping untuk mengelakan terjangan musuh. Tapi ia tidak bermaksud jahat, Ia hanya melangkah ke samping untuk mengelakan terjangan musuh. Tapi kalau sekilas lantas terlihat olehnya di tanah situ tersebar sepetak bubuk kuning. Syukur siyaung hang dapat bertindak menurut keadaan, Meski ia tidak tahu di mana letak keganjilan bubuk kuning itu, Yang terang, di atas tanah situ tadi tidak terdapat bubuk kuning seperti itu, Jadi jelas ditebarkan oleh wasyo gendut ini ketika dia main gelinding tadi. Dan bila kaki sampai menginjak bubuk kuning itu, Bukan mustahil akan kena diingusi lawan. Segera siyaung hang mi loncat ke atas, Sambil bersuit nyaring, Menyusul ia mengapung lebih tinggi sambil merangkul aci untuk menghindarkan bubuk kuning di bawah kaki. Kiranya bubuk kuning itu memang benar adalah obat bubuk beracun yang ditebarkan oleh Sam Cheng Hwesyo. Asal kaki siyaung hang menginjak ke bawah di mana bubuk beracun itu bertebaran, Maka dia dan aci pasti akan menyedot bubuk kuning dan akibatnya sekujur badan akan lemah lunglai serta pasrah nasib kepada musuh. Melihat siyaung hang teramat cerdik, Tampaknya akan terpancing, Tahu-tahu orangnya mengapung ke atas, Sam Cheng segera menerjang lagi, Tubuh yang bulat itu kembali membel ke atas untuk menumbuk siyaung hang. Ia pikir lawan merangkul seorang lagi, Betapapun tenaga mengapungnya juga terbatas, Asal dapat menumbuknya hingga ketiga orang terbanting bersama ke bawah, Pasti lawan akan keracunan oleh perangkap yang telah dipasangnya itu. Tapi ketika siyaung hang nih lihat padri itu membal lagi ke atas dan tampaknya benturan sukar di lakan lagi, Segera ia gunakan kaki tangan juga terbatas, Asal dapat menumbuknya hingga ketiga orang terbanting bersama ke bawah, Pasti lawan akan keracunan oleh perangkap yang telah dipasangnya itu. Tapi ketika siyaung hang nih lihat padri itu membal lagi ke atas dan tampaknya benturan sukar di lakan lagi, Segera ia gunakan kaki kanan untuk menjejak perlahan ke tubuh orang, Dengan tenaga jejakan itu siyaung hang dapat melayang pergi sambil membawa aci. Sebaliknya tumbukan sem ceng itu menggunakan antrol tenaga yang ada, Dan belum lagi kena menumbuk sasarannya atau dia sudah ditolak kembali oleh jejakan kaki siyaung hang. Keruan tenaga yang telah dikerahkan itu nyasar hingga susah dikuasai lagi. Tubuhnya anjlok ke bawah bagaikan sepotong batu. Biasanya kalau tubuh jatuh ke tanah dapat segera membal ke atas lagi. Tapi sekali ini ia tak bisa menguasai selagi, Kedua kaki terjulur kaku ke bawah, Maka terdengarlah suara. Krak, biluk, tulang kaki patah dan tubuh terbanting hingga terguling. Bagi siyaung hang, maksudnya menjejak tadi sebenarnya hanya untuk menghindarkan bubuk racun yang ditebarkan orang di tanah itu, Sama sekali tak terduga olehnya bahwa lekang yang dilatih padri keit itu sedemikian anehnya, Sekali tenaga dalamnya nyasar, Seketika tubuhnya tak bisa dikuasai lagi dan terbanting begitu saja. Melihat kedua kaki Sam Cheng patah, Siyaung hang merasa sangat menyesal, Segera ia berkata, Tai Suhau, rebahlah dulu, Jangan bergerak segera akan kusuruh orang mengantarmu pulang. Di kuil manakah yang kau menetap sambil menahan rasa sakit, Sedikit pun Sam Cheng tidak merintih, Sahutnya dengan ketus, Di mana-mana aku dapat menetap, Buat apa kau pusing aku berasal dari kuil mana? Kakiku patah dapat kuobati sendiri, Siapa ingin minta belas kasihanmu itulah bagus jika kau sendiri dapat menyembuhkan, Kata Siyaung hang, Adapun aku bernama Siyaung hang, Jika kau ingin menuntut balas, Silahkan datang ke kota Lam Hia untuk mencari aku. Aci, marilah kita pergi Tapi sebelum melangkah pergi, Sengaja Aci menggoda Sam Cheng pula, Ia mengiming-iming dengan muka badut yang didikin-bikin, Lalu karanya, Aku si Toan bernama Aci, Jika kau ingin menuntut balas, Silahkan datang ke Lam Hia untuk mencari aku, Lalu ia tinggal pergi sambil menggandeng tangan Siyaung hang. Sudah tentu apa yang terjadi itu dapat disaksikan oleh Ye Ugo Anci yang bersembunyi di tengah semak-semak rumput itu. Ketika melihat Aci sudah pergi, Ia merasa lengga. Tapi entah mengapa, Terasa juga olehnya seolah-olah kehilangan sesuatu. Lebih-lebih dilihatnya Aci menggandeng tangan Siyaung hang dengan mesra, Tanpa terasa Go Anci merasa iri. Tiba-tiba terdengar Sam Cheng berteriak-teriak. Air, air. Aku minta air sudah tentu teriakannya itu sia-sia belaka, Sebab di sekitar itu tiada orang lain lagi. Diam-diam Go Anci membatin, Ulat sutra piaraannya itu akulah yang mencurinya hingga mengakibatkan padri itu sangat berduka dan patah pula kakinya, Sungguh aku berdosa padanya, Maka demi mendengar seruan Sam Cheng yang minta air, Segera ia menerobos keluar dari tempat sembunyinya dan berkata, Harap menunggu sebentar, Tai Suhau, akan kuambilkan air untukmu, Ketika menoleh dan melihat kepala Go Anci yang aneh itu, Semula Sam Cheng kaget juga, Tanyanya, Hi, kamu, kamu ini apa aku? Sudah tentu aku ini manusia, Sahut Go Anci. Tunggulah sebentar, Akan kuambilkan air, Lalu ia lari ke tepi sungai, Dengan kedua tangannya ia merauk air dan lari kembali Untuk disiramkan ke mulut Sam Cheng. Kurang, belum cukup. Aku minta lagi kata Sam Cheng. Go Anci mengiakan, Lalu mengambil lagi dua tangkup air. Kemudian katanya, Tai Suhau, Gerak-gerikmu tidak leluasa, Jaraknya dari S ini ke Bintiongsi tidak terlalu jauh, Biarlah aku menggendongmu pulang ke sana, Mendadak biji metu Sam Cheng yang bulat besar itu melotot, Ia pandang Go Anci dengan heran, Cuma kepala pemuda itu tertutup oleh kerudung besi, Maka bagaimana air mukanya sukar diketahui. Segera Sam Cheng membentak, Dari mana kau tahu aku padri dari Bintiongsi? Karena teguran itu, Go Anci menjadi gelagapan, Ia mengeluh urusan bisa celaka, Jangan-jangan perbuatannya akan diketahui orang. Terpaksa ia menjawab, Di sekitar sini hanya terdapat sebuah kuil saja, Maka ku yakin Tai Suhu pasti berasal dari sana, Oh, pintar amat kamu, Kata Sam Cheng, Tapi aku pun tidak perlu digendong, Cukup asal kau ambilkan sebuah holo Yang ku sembunyikan di kebon sayur Bintiongsi, Dengan arak obat dalam holo itu Akan dapat menyembuhkan lukaku ini, Masakah di kebon sayur itu masih ada sebuah holo lagi? Bukankah? Baru setian Go Anci berkata, Segera ia sadar telah salah mulut, Cepat ia berhenti omong dengan kiku, Oh, ya, aku sendiri yang pikun, Memang holo itu sudah hilang, Terpaksa silahkan kau gendong aku pulang ke sana, Kata Sam Cheng. Baiklah, sahut Go Anci, Segera ia berjongkok dan membiarkan Sam Cheng menggemblok di punggungnya. Ia lihat tembok Bintiongsi itu kelihatan dari jauh, Jaraknya paling-paling cuma satu dua li saja, Tentu tidak terlalu sukar menggendong padri bunta itu ke sana. Tak terduga baru dia melangkah beberapa tindak, Sekonyong-konyong terasa sepuluh jari Sam Cheng yang kuat bagai cengkraman besi itu mencekik lehernya, Begitu keras cekikan itu hingga napas Go Anci terasa putus. Keruan ia terkejut, Segera ia bermaksud membanting padri itu ke tanah. Siapa duga cekikan Sam Cheng semakin kencang, Bahkan kedua lutut kakinya juga mengepit kuat-kuat di pinggangnya. Maka waktu Go Anci mengipatkan tubuh padri itu dengan maksud membantingnya ke tanah, Bukannya padri itu terlepas dari gendongan, Sebaliknya Go Anci sendiri merasa pinggang kesakitan. Maka terdengar Sam Cheng berkata, Bagus jadi holo yang ku sembunyikan itu dicuri olahmu bukan? Ayolah, mengaku saja, Maling cilik. Kau curi arahku, Kenapa menggondol pula holo itu karena berada di bawah cengkraman orang terpaksa Go Anci menyangkal mati-matian? Tidak, tidak. Aku tidak mencuri holomu ketika aku bilang di kebon sayur itu masih ada sebuah holo, Segera kamu merasa heran, Bukankah itu menandakan kamu telah mencuri holoku, Kalau bukan kamu, Habis siapa? Kata Sam Cheng. Melihat orang tidak menyinggung tentang ulat sutra, Go Anci pikir melulu urusan mencuri holo SJ akan sepele, Maka sahutnya, Baiklah anggaplah holo itu memang betul telah kucuri, Biarlah aku mengembalikan padamu nanti, Sam Cheng terbahak-bahak girang. Tepi sekonyong-konyong ia menangis pula, Dengan terguguk-guguk ia tanya, Siaocat, Maling kecil, Waktu kau curi holo itu, Kau lihat mestik aku Han Giok Jan atau tidak Han Giok Jan apa itu? Aku tidak melihat apa-apa, Hanya di tanah ada suatu lingkaran dan tiada ulat atau binatang lain, Sahut Go Anci. Ai, Dasar anak itu memang bandel, Akhirnya kena digecek mati oleh orang, Kata Sam Cheng. Siaocat, Ayolah berjalan ke arah timur, Ketimur? Kemana tanya Go Anci? Tapi leharnya lantas terasa dicekik lagi oleh Sam Cheng. Padri itu membentak, Jika ku katakan ketimur, Maka kamu kudu ketimur, Jangan banyak cincong, Tau karena dicekik hingga kesakitan, Go Anci kapok dan terpaksa menurut perintah padri bunta itu. Meski perawakan Sam Cheng itu kait, Tapi gemuknya melebih babi, Maka bobotnya tidaklah enteng. Sesudah beberapa li jauhnya, Go Anci merasa letih, Napasnya megap-megap, Ia mengeluh, Aku tidak kuat lagi, Tai Su, Marilah mengasuh sebentar dulu, Aku aktu tidak menyuruhmu mengasuh, Kau berani berhenti bentak Sam Cheng dengan gusar, Ayo, Lekas jalan terus sembari berkata, Kakinya mengempit lebih kencang hingga mirip orang menunggang kuda saja. Agar tidak tersiksa, Terpaksa Go Anci menurut sekuatnya melangkah ke depan, Dan makin lama makin payah. Sesudah beberapa li lagi, Akhirnya ia benar-benar tidak kuat lagi, Mendadak ia jatuh tersungkur, Mulut berbusa dan napas senen kemis, Ngos-ngosan seperti kuda habis berpacu. Tapi sama sekali Sam Cheng tidak peduli, Ia masih mendesak terus, Ayo, Jalan, Lekas jalan bahkan ia terus mengebuk pula ke punggung Go Anci. Biarpun kau hantam mati diriku juga aku tidak sanggup lagi demikian sahut Go Anci. Kamu tidak mau jalan? Apa minta ku mampuskan sungguh-sungguh hancam Sam Cheng? Syukur pada saat itu juga, Tiba-tiba di belakang mereka ada suara bentakan orang lain. Sam Cheng besar amat nyalimu, Kau berani mi larikan diri kesini? Ayo, Lekas pulang, Hong Tiang memerintahkan kami menangkapmu ketika Go Anci berpaling. Ia lihat dari sana dua padri berjubah kelabu sedang mengejar kemari secepat terbang. Padri yang berada di depan adalah Hwosyo setengah umur yang pernah dilihatnya di kebon sayur itu dan Hwosyo di belakangnya berusia lebih muda. Su Heng, Kedua kakiku dipatahkan musuh, Sementara ini tidak sanggup bergerak, Bila nanti kakiku sudah sembuh, Tentu aku akan pulang sendiri untuk minta ampun kepada Hong Tiang, Demikian Sam Cheng memohon. Tidak bisa, Bentak padri setengah umur itu, Jika ada orang dapat menggendongmu melarikan diri, Tentu orang ini pula harus menggendongmu pulang ke sana. Eh, orang, orang ini aneh benar begitulah ia jadi melongo kaget demi melihat kepala besi Go Anci yang aneh itu. Namun kawannya si padri yang lebih muda, Lantas berkata, Manusia siluman seperti ini pasti bukan orang baik-baik, Ayolah sekalian kita tawan pulang ke kuil jika kedua Su Heng sudah bertekad memaksa aku pulang, Terpaksa aku menurut saja, Kata Sam Cheng kemudian. Lalu ia membentak kepada Go Anci, Siaocat, Ayo ikut kedua Su Heng pulang ke sana aku, Aku tidak kuat berjalan lagi, Harus, Harus mengasuh dulu, Sahut Go Anci. Tidak bisa bentak Sam Cheng pula, Kita harus sampai di rumah sebelum hari gelap, Benar, si padri setengah umur tadi menimbrung. Ayolah, lekas, Pakai mengasuh dulu apa segala habis berkata, Terus saja ia jemput sebatang ranting kayu terus menyambat pundak Go Anci. Keruan Go Anci meringis kesakitan. Ia tidak paham mengapa seorang padri juga begitu jahat dan main pukul orang semau-maunya. Terpaksa ia merontak bangun, Ia gendong Sam Cheng pula dan kembali ke arah datangnya tadi, Sudah tentu dengan terhuyung-huyung dan sempoyongan. Kedua padri itu mengawasi dari belakang Go Anci, Mereka lihat kedua tulang beti Sam Cheng memang betul patah, Kedua kaki itu untalantil, Maka mereka menjadi lengah. Ketika, Sampai di suatu lereng di tepi jurang, Sekonyong-konyong Sam Cheng menggunakan tangan kanan untuk menahan pundak Go Anci, Tahu-tahu tubuhnya melayang terus menumbuk ke arah padri setengah umur. Keruan padri itu kaget, Ia memaki, Dan karena tidak sempat melolos senjata, Segera ia memapak dengan sekali hantaman. Di luar dugaan, Begitu mendekat Sam Cheng lantas menghantam juga hingga kedua tangan beradu, Plak, Tubuh Sam Cheng membal ke atas, Segera ia menyeru buk pula ke arah si padri muda. Cepat padri muda itu mundur dua tindak dengan gaya jililongkat tong atau dua ekor naga keluar dari gua, Kedua kepalan terus menghantam dada Sam Cheng. Tapi di tengah jalan Sam Cheng telah ganti haluan, Ia tidak menyeruduk terus, Dengan tangan kiri menahan kepalan lawan, Dengan tenaga tolakan itu, Kemudian tubuhnya mumbul ke atas. Menyusul sebelah tangannya menghantam kepala lawan. Kemudian dengan sekali berjumpalitan, Tahu-tahu ia sudah kembali lagi ke atas gendongan Gu Anci. Tadi waktu Sam Cheng terbang meninggalkan gendongannya, Segera Gu Anci merasa terbebas dari tindihan bobot ratusan kati, Tapi belum lagi ia sempat melarikan diri, Tahu-tahu Sam Cheng sudah hinggap kembali di atas punggungnya, Bahkan terus mencekik lehernya pula hingga terpaksa Gu Anci tidak berani berkutik. Dalam pada itu tertampak si padri setengah umur dan yang muda tadi perlahan mendoprak ke tanah, Tubuh mereka meringkuk bagai caing kena air abu segera berkelojotan. Heran dan kejut Gu Anci, Pikirnya, Dengan ilmu apakah hingga Sam Cheng Ho Sio ini dapat membinasakan mereka dengan secara begitu mudah? Hanya sebentar saja, Kedua padri itu mengeluarkan suara rintihan, Dan sesudah kejat-kejat lagi beberapa kali, Lalu binasa. Ini, Lihat tiba-tiba Sam Cheng berkata dengan bangga sembari memperlihatkan telapak tangan kanannya kepada Gu Anci. Waktu Gu Anci memperhatikan, Kiranya jari tengah tangan kanan padri itu menonjol keluar sebuah jarum mas yang sangat halus, Dari batang jarum itu masih kelihatan ada noda-noda darah. Maka taulah Gu Anci, Kiranya di tengah telapak tangan padri itu terdapat jarum dan mungkin berbisa pula, Makanya dua kali gablok lantas makan dua korban. Awas! Jika kau berani, Segera aku pun mampuskan kamu demikian. Sam Cheng mengancam sambil pura-pura hendak menusuk mati Gu Anci dengan jarumnya. Segera ia memerintahkan pula. Ayo jalan! Ketimur, Lekas Gu Anci tidak berani membantah, Terutama ia pun ngeri melihat kekejian huasyo buntah itu. Aneh juga, Entah dari mana datangnya tenaga, Meski badan letih dan hati takut, Tapi ia dapat berjalan dengan cepat ke arah yang diminta. Semnetara itu hari sudah mulai gelap, Diam-diam Gu Anci membatin, Kedua kakinmu sudah patah, Seketika tak mungkin sembuh, Nanti bila kamu sudah tidur, Pasti aku ada kesempatan untuk melarikan diri, Tak tersangka Sam Cheng juga bukan orang bodoh. Ketika hari sudah gelap, Ia suruh Gu Anci menyusup ke tengah semak-semak kerumput, Ia suruh pemuda itu rebah, Sedangkan ia sendiri lantas meringkuk seperti bola Dan duduk di atas kerudung besi Yeu Gu Anci, Tidak lama kemudian ia pun mendengkur. Sungguh mendongkol dan payah sekali Yeu Gu Anci. Ia tahu bila dirinya berani bergerak, Pasti padri jahat itu akan terjaga bangun Dan akibatnya ia sendiri akan dihajar. Terpaksa ia tahan sedapat mungkin, Bayangkan saja betapa celakannya Kalau kepala seseorang dipindih, Sedangkan orang yang menindih itu Mendengkur senaknya semalam suntuk. Sebaliknya bila terkadang Sam Cheng menggeser pantat, Seketika kepala Gu Anci seakan-akan dipuntir, Mukanya yang melekat dengan kerudung besi itu Bagaikan disayat-sayat. Dengan kera begitulah Gu Anci tersiksa Hingga esok paginya. Meski Sam Cheng dapat menyambung tulang kakinya yang patah itu, Tapi untuk bisa seminggu hingga dapat berjalan Paling sedikit kudus sebulan atau dua bulan lagi. Diam-diam Gu Anci mengeluh apakah selama itu Setiap saat dirinya diharuskan menggendong bola daging raksasa itu. Waktu lohor, Sampailah mereka di suatu kota kecil. Mereka mengasuh untuk tangsal perut di suatu kedai bakmi. Kebetulan Gu Anci lihat seorang belanti kuda lewat di situ Dengan menggiring beberapa ekor kuda, Segera ia berkata kepada Sam Cheng, Tai Suhau, Silahkan kau beli seekor kuda untuk ditunggang, Bukankah akan jauh lebih cepat daripada perjalananku Yang meski menggendong mengacobelo, Bentak Sam Cheng. Menunggang kuda apakah lebih leluasa digendong orang? Dapatkah kuda membawa aku ke dalam rumah dan menaikan aku keranjang? Dapatkah kuda mengantar aku berak ke kakus benar pikir Gu Anci? Maka ia hanya menghela nafas dan tidak berkata lagi. Agar supaya kuda tunggangannya dapat berjalan dengan cepat, Maka Sam Cheng membiarkan Gu Anci makan setenyang-kenyang gaya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sore hari mereka membelok ke selatan. Sepanjang jalan tiba-tiba Sam Cheng memberi khutbah kepada Gu Anci tentang ajaran Buddha, Katanya alam ini menciptakan segala makhluk hidup di dunia, Apakah orang itu bahagia atau menderita, Semua itu sudah ditakdirkan dan bila seorang berdosa pada jelmaan hidup yang lalu, Maka akan terima karma pada hidup yang akan datang dan menjelma menjadi kuda atau kerbau guna tunggangan orang. Ia perumpamakan Gu Anci, meski tidak dijelmakan menjadi kuda, Tapi ia sudah ditakdirkan menjadi budak, Maka itu pun karma, katanya. Untuk itu hidupnya harus mengabdi dengan baik-baik kepada orang, Banyak berbuat kebajikan, Supaya dalam titisan yang akan datang dapat hidup senang. Tapi Gu Anci sangat meragukan ocahan hosyo yang lain di mulut lain dalam perbuatan itu. Pikirnya, kau sendiri sekaligus telah membunuh dua orang segolonganmu, Caramu begitu kejam, Bukan mustahil sebelumnya kau pun sudah banyak membunuh orang, Tapi sekarang kau bicara tentang berbuat kebajikan apa segala, Namun di bawah kekangan orang terpaksa Gu Anci tak berani mendebat apa-apa. Ia terus menuju ke selatan. Beberapa hari kemudian, hawa udara mulai hangat. Gu Anci mendengar Sam Cheng mencari keterangan pada orang di tepi jalan tentang pantai laut. Diam-diam Gu Anci pikir, Baik juga pergi ke laut, Di sana ada kapal, Dan aku akan terbebas dijadikan kuda tunggangan terus-menerus. Selang beberapa hari lagi, Lewat lohor mereka mengasoh dan beli minuman di suatu kedai di tepi jalan, Gu Anci basah kuyuk oleh air keringat, Berulang dia habiskan beberapa mangkuk air teh dingin, Tapi rasa dahaganya masih belum lenyap. Sekonyong-konyong terdengar suara mangkuk pecah, Mangkuk teh yang dipegang Sam Cheng itu jatuh hancur, Dengan suara tertahan paderi itu berkata kepada Gu Anci dengan rasa khawatir, Lekas-lekas berangkat. Dan belum lagi Gu Anci sempat menaruh mangkuk teh, Cepat sekali jari Sam Cheng yang kuat laksana kait baja sudah mencengkram bundaknya tubuh yang bundar itu lantas menggemblok di atas punggung Gu Anci. Lekas berangkat ke barat, Makin cepat makin baik bentak Sam Cheng. Terpaksa Gu Anci berbangkit dan melangkah pergi secepat mungkin. Namun sudah kasip, Di sekeliling sudah ramai suara orang mengucapkan sabda Buddha, Omi Tohut karena leher dicekik lagi oleh Sam Cheng, Terpaksa Gu Anci berlari sekuatnya ke arah barat. Tapi tahu-tahu dua padri berjubah kuning dengan membawa sianteng, Tongkat padri, Sudah mengadang di depannya. Gu Anci miringkan tubuh dan bermaksud menyelinap ke samping, Tapi kembali dicegat oleh dua padri jubah kuning yang lain. Menyusul dari berbagai penjuru merubung datang pula padri-padri dengan jubah yang sama, Seluruhnya ada delapan orang, Semuanya mengacungkan senjata mereka kepada Sam Cheng. Ya, sudahlah kata Sam Cheng akhirnya, Para suti dan sutit, Memang kepandayanmu sangat hebat, Akhirnya aku dapat ditemukan kalian. Baiklah, segera aku akan ikut pulang bersama kalian. Nah, setan cilik, Boleh kau ikut berangkat dengan mereka di Amdiam. Gu Anci menghirap padri-padri itu dari Binti Yong Si, Ia pikir sekali ini Sam Cheng pasti tak bisa berkutik lagi, Tidak mungkin mampu membinasakan kedelapan padri itu sekaligus. Benar juga, Sepanjang jalan Sam Cheng tidak berani bertingkah lagi. Kedelapan padri itu pun tidak mengajak bicara padanya. Namun Gu Anci tetap sengsara, Setiap hari ia masih diharuskan menggendong Sam Cheng. Cuma arahnya sekarang menuju selatan dan tidak kembali ke Binti Yong Si. Begitulah mereka telah menempuh perjalanan jauh hingga sebulan lebih, Karena sudah biasa, Gu Anci tidak merasakan payah lagi. Semula ia pun sering berpikir kemanakah mereka hendak pergi, Mengapa terus menuju ke selatan? Tapi lama-kelamaan ia menjadi bosan, Ia benar-benar mirip seekor kuda saja, Terhadap nasib sendiri dan kemana padri-padri itu hendak membawanya pergi, Sama sekali ia tidak ambil pusing lagi. Sampai akhirnya, Jalan yang mereka tempuh semakin berliku-liku dan terjal, Yaitu jalan pegunungan yang sepi dan makin lama main meninggi. Lewat lohor pada hari itu, Akhirnya mereka sampai di depan sebuah kelenteng besar, Waktu Gu Anci mendonak, Ia lihat figura pintu kelenteng itu tertulis tiga huruf besar Siow Lim Si, Dahulu Gu Anci juga sering dengar cerita ayah dan pamannya bahwa Siow Lim Si itu adalah sumbernya ilmu silat di daerah Tionggoan, Setiap orang sangat berharap dapat belajar di kudil pujaan itu. Namun selama setahun ini Gu Anci sudah kenyang menderita, Terhadap segala urusan di luar ia tidak tertarik lagi. Yang diharapkan adalah setiap hari berkurang jalannya dan berkurang digebuk oleh Sam Cheng. Hal mana sudah dirasakan puas olehnya. Kini tahu-tahu sampai di Siow Lim Si, Semula ia juga tergetar, Tapi segera ia hadapi dengan sikap dingin saja. Jika nasibnya tetap begitu, Biarpun saat itu ia berada di istana raja juga tidak menarik baginya. Begitulah beramai-ramai mereka lantas masuk ke ruangan pendopo, Seorang padri di situ berkata, Bawa saja ke Kelutih, Ruang hukuman ke-8 padri itu menyiakan, Lalu membawa Gu Anci keluar dari pintu samping, Melalui sebuah jalan kecil, Akhirnya sampai di suatu ruangan yang seram. Dari ruangan itu keluar seorang padri tua, Katanya dengan suara serat, Atas titah Kailuti Sao Cho, Kepala ruang hukum, Karena tanpa izin-tanpa izin Sam Cheng berani turun gunung, Lebih dulu dihukum rangket 100 kali dan boleh dilaksanakan dalam 10 hari. Habis itu akan diselidiki pula kejahatan yang telah diperbuatnya ketika turun gunung, Hukuman akan dijatuhkan nanti sesuai perbuatannya, Tanpa berbicara lagi segera dua padri yang berada di situ menarik Sam Cheng yang ditiarapkan di lantai. Seketika Gu Anci merasa enteng punggungnya, Ia merasa sangat lega. Kemudian dilihatnya salah seorang padri yang menangkap Sam Cheng tadi mendekati padri tua itu dan bicara bisik-bisik sejenak sambil tuding-tuding Yeu Go Anci. Padri tua itu tampak menggut-manggut, Lalu berkata, Siow Chai Si Yeu itu membantu Sam Cheng melarikan diri hingga merusak tata tertib kita, Ia pun dihukum rangket 100 kali, Hukuman lain akan dijatuhkan pula jika kesalahan telah diketahui, Segera seorang padri mengetuk punggung Go Anci sambil membentak, Lekas tiarap untuk terima hukuman sedikit pun Go Anci tidak membangkang, Segera ia tiarap, Pikirnya, apa yang kalian hendak perbuat atas diriku, Boleh silahkan berbuat sesukamu. Kalian mengatakan aku bersalah, Buat apa aku membantah dalam pada itu si padri tua lantas masuk ke ruangan dalam sesudah memutuskan hukuman tadi. Menyusul keluarlah empat padri lain, Mereka terus menyerep Sam Cheng dan Go Anci ke dalam ruangan hukuman yang luas. Beberapa padri di antaranya terus membekuk Sam Cheng, Sedangkan tongkat kayu lantas mengebuk pantatnya. Setelah genap 30 kali Sam Cheng dirangket, Kemudian menjadi giliran Go Anci. Go Anci merasakan rangketan 30 kali itu jauh lebih keras daripada rangketan kepada Sam Cheng. Diam-diam ia. Penasaran, Ia percaya padri-padri pelaksana hukuman itu berat sebelah, Sudah tentu mengeloni sesama kawan sendiri. Keruan 30 kali rangketan itu membuat pantat Go Anci babak belur dan berbunga, Darah berceceran membasai celananya. Selang 7 hari, Belum lagi lukanya itu sembuh, Kembali ia dihajar lagi sehingga genap 100 kali rangketan. Kemudian seorang padri mengumumkan padanya, Siaocat Siaw diputuskan kerja paksa di Kebon Sayur, Di sana harus menginsafi dosanya yang telah diperbuatnya supaya diampuni Buda yang maha kasih dengan limbung Go Anci. Turut saja segala keputusan itu, Ia ikut padri itu ke Kebon Sayur dan menghadap padri pengurus. Padri pengurus Kebon Sayur itu bernama Yan Kin. Perayawakannya kurus kecil, Mukanya sempit mirip kunyuk, Dua biji gigi depannya sudah rontok hingga kalau bicara selalu bocor. Ia sangat ketarik demi melihat kerudung besi aneh yang dipakai Go Anci itu. Ia duduk bertumpang kaki di sebuah bangku panjang seraya menanyakan asal-usul pemuda itu. Sudah tentu Go Anci tidak sudi berterus terang hingga nama baik ayah dan pamannya ikut tercemar. Maka ia mengaku sebagai seorang desa biasa yang ditawan oleh orang Cidan hingga banyak menderita sengsara. Dasar Yan Kin itu memang sangat seriwis, Ia suka bicara yang tidak-tidak dan bertanya secara melilit, Segala tetek bengek juga ditanyakan hingga jelas. Namun Go Anci sudah bertekad tidak mau mengaku terus terang, Jika didesak, maka ia menjawab dengan singkat saja antara, Ya, tidak. Entah keruan Yan Kin kewalahan. Tapi ia tidak mau sudah, meski sudah waktunya makan, Ia tidak makan tapi tanya terus. Tentu saja Go Anci mendongkol tak terkatakan. Dan sesudah benar-benar tidak dapat mengorek suatu pengakuan apa-apa dari Go Anci, Akhirnya Yan Kin berkata, Baiklah, sekarang boleh mulai kerja. Pikul dulu 20 pikul kocoran untuk kerabuk tanaman sayur. Ingat, di sini tidak boleh malas. Kamu sudah bicara setengah harian di sini, Kerjamu nanti harus lebih giat untuk menambal tempo yang terbuang ini. Go Anci mengiakan saja, Tapi dalam hati ia mengerutu, Kau sendiri yang cerwet dan bertanya tidak habis-habis, Tapi aku yang disalahkan walaupun tak diberi makan, Luka rangketan di pantatnya belum sembuh pula, Namun Go Anci menahan semua derita itu dan tetap memikul kocoran untuk merabuk tanaman. Kebun sayur siow limsi itu sangat luas, Kira-kira ada 10 haktar. Para padri pekerja, Kuli-kuli tetap dan pocokan seluruhnya ada 38-40 orang. Sebagai orang baru, Pula memakai kerudung besi yang aneh, Maka Go Anci menjadi sasaran ejekan dan bulan-bulanan mereka, Segala pekerjaan yang kotor dan kasar selalu diserahkan padanya. Sesudah mengalami penderitaan selama ini, Makin lama pikiran Go Anci makin bebal, Terhadap segala apa dianggapnya seti saja, Bahkan perbedaan antara suka dan duka juga sudah kabur baginya. Ia terima saja semua ejekan dan hinaan orang, Ia hidup tanpa tujuan dan sekedar melewatkan waktu saja. Hanya dalam mimpi saja terkadang ia masih ingat kepada Aci. Suatu petang hari, Sehabis memberi rabuk tanaman, Go Anci merasa sangat capek. Ia dengar genta tanda waktu makan sudah berbunyi. Segera ia menuju ke ruangan makan bagi para pekerja kasar. Tiba-tiba didengarnya Yan Kin memanggilnya A.Y.U., Antarkan semangkuk nasi ini kepada suhu yang berada di rumah kecil di tengah hutan bambu itu. Dia sakit, tak dapat bangun, Go Anci mengiakan, Semangkuk penuh terisi nasi dibawanya ke hutan bambu melalui sebuah jalan kecil. Hutan bambu itu sangat luas, Sampai sekian lama masih belum tembus. Ia lihat di tengah hutan yang rindang itu ada sebuah rumah batu kecil, Ia dekati pintu rumah dan memanggil dari luar. Suhu, suhu, Aku mengantarkan nasi untukmu. Ia dengar ada suara sahutan orang yang lirik di dalam rumah. Segera Go Anci mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ia lihat di atas tikar yang digelar di tanah itu rebah seorang yang menghadap ke dinding. Di dalam rumah tiada ranjang, tiada meja, tiada kursi dan sebagainya, Yang ada melalui tikar yang dibuat tidur itu di samping sebuah kendi air. Ini nasi untukmu, suhu demikian Go Anci menyapa pula. Tapi orang itu menjawab, Aku tidak lapar, tidak mau makan, Bawalah kembali suaranya kedengaran berat dan selama bicara pun tidak berpaling. Dan karena orang menyatakan tidak mau makan, Tanpa Ruel Go Anci lantas membawa kembali nasi kepada Yan Kin. Besok siangnya, kembali Yan Kin menyuruh dia mengantar nasi lagi kepada orang itu dan orang itu tetap tidak mau makan. Begitulah berturut-turut 4-5 hari Go Anci disuruh mengantar nasi kepada orang itu dan orang itu tetap tidak mau makan, Bahkan berpaling juga tidak pernah. Go Anci sekarang sudah ibarat orang yang tak punya otak, Meski kelakuan orang itu agak luar biasa, sedikitpun ia tidak menaruh perhatian. Siapakah orang itu? Mengapa tidak mau makan nasi? Apakah tidak mati kelaparan? Semua itu ia tidak ambil pusing. Cukup asal ia lakukan kewajibannya saja. Bila Yan Kin suruh dia antar nasi, Dia lantas antar nasi. Orang itu menyatakan tidak mau makan, Ia lantas bawa kembali. Habis perkara. Sampai hari kelima, Kembali ia antar nasi lagi dan orang itu tetap menyatakan, Aku tidak lapar, Tidak mau makan, Bawalah kembali baik sahut Go Anci dengan dingin seperti biasa. Lalu putar tubuh keluar dari rumah batu kecil itu. Di luar dugaan, Sekali ini mendadak orang itu mi lompat bangun dari tikarnya, Segera lengan Go Anci dicengkram olehnya sambil memaki, Kamu ini sungguh seorang yang tidak punya perasaan, Baru setian ucapannya, Tiba-tiba ia berseru heran ketika melihat kerudung besi di atas kepala Yeu Go Anci itu. Sebaliknya sekarang Go Anci juga dapat melihat jelas muka orang, Yaitu seorang padri yang kurus lagi hitam, Matanya celong dan hidungnya panjang, Dari mukanya itu dapat dipastikan bukanlah padri bangsa Tionghoa. Mukanya penuh keriput pula, Namun susah untuk menaksir usianya. Barang apakah di atas kepalamu ini demikian tanya padri itu. Kerudung besi sahut Go Anci. Siapa yang memasangnya untukmu orang Cidan kenapa tidak dilepaskan tidak dapat dibuka selama empat hari beruntun akaha tidak makan, Kenapa kamu tidak peduli dan juga tidak minta pihak Ceng, padri urusan tamu, Menjenguk diriku atau memanggilkan tabib, Apa alasanmu demikian tanya padri itu. Meski dia bangsa barat, Tapi sangat fasi berbahasa Tionghoa. Apakah engkau akan mati atau hidup, Peduli apa dengan aku sahut Go Anci ketus. Keruan padri asing itu menjadi gusar, Sekali sambar, Segera pundak Go Anci dicengkramnya. Seketika Go Anci merasa tulang pundaknya sakit sekali seakan-akan remuk, Tapi ia sudah biasa menahan sakit, Dia tidak melawan, Juga tidak meronta, Bahkan juga tidak mengeluh. Ia anggap seperti saja siksaan itu. Tentu saja padri asing itu terheran-heran. Kamu merasa sakit tidak tanyanya. Sakit atau tidak, Sangkut paut apa dengan aku sahut Go Anci? Padri itu tambah heran, Tanyanya, Mengapa tiada sangkut paut apakah tulang pundak ini bukan punyamu? Kalau perlu akanku remas lebih keras supaya tulangmu hancur habis berkata, Benar juga ia meremas terlebih kuat. Keruan Go Anci meringis-ringis. Tapi meski badan tersiksa, Jiwanya boleh dikata sudah mati rasa. Ia tidak melawan, Juga tidak minta ampun. Dalam hati ia hanya berpikir, Mungkin sudah takdir tulang pundaku ini akan diremas hancur olehnya, Apa yang perlu ku katakan lagi dan padri asing itu menjadi kewalahan sendiri, Akhirnya ia merasa kagum juga oleh kepeguhan jiwa pemuda itu. Katanya kemudian, Bagus-bagus hanya seorang pesuruh dalam siow limsi saja sudah sehebat ini. Boleh kau pergi saja maka dengan membawa mangkuk nasi itu Go Anci tinggalkan hutan bambu itu. Ternyata di tengah jalan ia sudah ditunggu oleh Ye Ankin, Dengan tertawa dingin Ye Ankin berkata padanya, Ayu, kejadian di Binti Yongsi telah terbongkar, Ayolah ikut ke Kailutih. Mendengar Binti Yongsi disebut, Go Anci pikir tentu Sam Cheng telah memperoleh bukti-bukti telah dicurinya ulat sutra itu, Jika demikian terang ia tak bisa menyangkal lagi, Terpaksa harus pasrah nasib. Setiba di Kailutih, Ia lihat padri tua yang pertama kali diketemukan di ruang hukum itu juga berdiri di situ, Dengan tawar padri itu berkat, Yeu Go Anci menurut pengakuan Sam Cheng, Katanya segala kejahatan yang terjadi di Binti Yongsi itu adalah perbuatanmu, Betul tidak benar, Memang perbuatanku, Sahut Go Anci tanpa pikir. Padri tua itu agak heran juga mendengar pengakuan terus terang itu, Katanya pula, Jika kau sendiri sudah mengaku salah, Aku pun tidak perlu bikin susah padamu. Tentang hukuman rangket akan ku batalkan. Sekarang pergilah ke Ciam Hwe Pang, Kamar bertobat, Hendaknya direnungkan dengan baik-baik, Habis itu nanti memberi jawaban padaku, Segera Yan Kin membawa Go Anci ke belakang kailutih, Yaitu suatu pekarangan kosong, Di tengah pekarangan terdapat empat pilar batu berbentuk persegi, Pilar batu itu besar-besar dan berdiri berjajar. Ketika Yan Kin menarik salah satu pilar batu itu, Maka terbukalah sebuah pintu. Kiranya dalam pilar besar itu berwujud sebuah kamar batu yang sempit. Segera Yan Kin suruh Go Anci masuk ke dalam kamar batu itu, Lalu pintunya ditutup. Cian Hwe Pang atau kamar bertobat itu daripada dikatakan sebagai kamar adalah lebih tepat dikatakan sebuah peti mati batu yang ditegakkan. Berada di dalam peti batu itu jangankan hendak duduk, Bahkan berputar tubuh pun Go Anci merasa sukar. Di atas peti batu itu terdapat dua lubang kecil sekedar sebagai jalan hawa. Katanya di dalam hati, Apa sih yang harus kurenungkan? Apa sih yang harus kutobatkan? Pada saat itu juga, Tiba-tiba didengarnya ada suara jeritan melengkin bagai babi hendak disembelih, Suara itu tembus masuk melalui lubang angin kecil itu. Ia kenal itulah suara Sam Cheng. Terdengar padri bunta itu lagi berteriak, Jangan, jangan, badanku segemuk ini, mana dapat masuk ke dalam Cian Hwe Epang? Tapi padri tua Kai Lutih berkata, Menurut peraturan darah kita selama ribuan tahun ini, Setiap murid yang berdosa harus bertobat di dalam Cian Hwe Epang. Nah, masuklah, lekas tapi, Tapi badanku segede ini, Mana bisa dijejalkan ke situ bantah Sam Cheng dengan khawatir? Go Anci merasa geli juga bila membayangkan badan Sam Cheng yang bulat laksana bola itu. Dalam pada itu terdengar si padri tua sedang berkata dengan ketus, Peduli badanmu gede atau tidak. Pendek kata kamu harus masuk ke situ. Ayolah dorong dia ke dalam dan tutup pintunya. Lamat-lamat terdengar beberapa orang mulai mendorong dan menggencat, Sebaliknya terdengar Sam Cheng berteriak-teriak. Tapi padri tua itu sedikit pun tidak kenal ampun, Dengan tegas ia laksanakan hukum biara. Biarakan ku laporkan kepada Hong Tiang bahwa kalian menganiaya diriku, Kalian sungguh kejam, Masakah badanku segemuk ini kalian paksa dan jejalkan ke dalam kamar ba, Wah, selaka, demikian Sam Cheng berteriak-teriak dan menjerit. Tapi si padri tua tidak ambil pusing, katanya, Ayolah dorong lebih keras sedikit cepat. Satu, dua, tiga ai, Baunya sampai ampasnya juga tergencat keluar. Tiba-tiba salah seorang padri yang ikut mendorong itu berseru sambil pencet hidung sendiri. Tak apa, lekas dorong lagi. Nah sudah masuk sebagian besar, tinggal kurang sedikit. Ayolah, dorong lebih keras demikian kata si padri tua. Begitulah, sesudah didorong dan digenceh secara paksa oleh orang banyak, Akhirnya badan Sam Cheng yang gede itu kena dijejalkan ke dalam peti batu itu Walaupun sampai terkencing-kencing dan terberak-berak. Sam Cheng sendiri sudah lemas, sedikit pun tidak kuat melawan lagi. Ia menangis terguguk-guguk. Diam-diam Go Anci heran juga, peti batu sedemikian sempitnya, Tapi badan Sam Cheng yang bulat buntah itu ternyata dapat dijejalkan ke dalamnya. Sekonyong-konyong terdengar Sam Cheng berteriak-teriak, Keluarkan aku, keluarkan aku. Aku akan mengaku, aku tak berani menyangka lagi kamu boleh mengaku dahulu, Kemudian ku lepaskan kau ujar si padri tua. Ya, aku, aku telah mencuri 33 tahil perak di Binti Yongsi sana untuk membeli arak, Aku pernah menyembelih 3 ekor anjing, Pernah membunuh 7 orang huasyo dan 3 orang biasa, Aku, aku juga punya, punya gendak di luar dan, dan berjudi segala, Tadi kau bilang semua itu adalah perbuatan titojin itu kata si padri tua. Oh, ya, ya, memang perbuatan titojin itu dan bukan perbuatanku, Aku lupa arupanya pikiranmu masih kacau, Boleh kamu mengasuh sehari semalam dulu di dalam kamar batu ini, Kalau besok pikiranmu sudah jernih bolehlah kau bicara lagi kata padri tua. Hi, hi, jangan satu jam saja aku pasti akan mati gepeng di sini seru Sam Cheng. Baiklah, aku akan mengaku terus terang memang semua itu adalah perbuatanku, Lalu perbuatan jahat apa yang dilakukan teh he tojin itu tanya si padri tua. Oh, dia, dia hanya mencuri holo dan minum arakku, sahut Sam Cheng. Adakah perbuatan lainnya si padri tua menegas? Aku, aku tidak tahu. Lekas, lekas keluarkan aku teriak Sam Cheng tengah-engah. Hah, kamu pintar memfitnah orang juga, ujar si padri tua. Nah, keluarkan dulu titojin itu. Segera padri yang lain mengiakan dan membuka pintu kamar batu, Yeu Go Anci lantas ditarik keluar. Dari celah-celah pintu batu Go Anci dapat melihat daging Sam Cheng yang gemuk itu sampai mencotot keluar. Coba kalau kamar batu itu batan dari kayu, tentu kamar itu akan pecah sendiri. Lalu si padri berkata kepada Go Anci, Tentang kejadian di Binti Ong Si itu kini Sam Cheng sudah mengaku semua. Kenapa tadi kamu tidak mau menjelaskan duduknya perkara ya? Apa mau dikatakan lagi sahut Go Anci sambil langkat pundak? Sebenarnya kamu pernah berbuat kejahatan tidak? Tanya si padri pula. Hidupku ini ternyata banyak rintangan dan kenyang derita, mungkin karma, Karena hidupku pada jelmaan yang lalu banyak berbuat kejahatan, sahut Go Anci. Mendengar itu, si padri tua merasa puas, Ia merasa rikuh juga karena orang tak berdosa telah dibikin susah. Maka ia lantas pesan Yan Kin jiwa Tito Jin ini ternyata sangat baik. Padri asing Polo Sing itu sedang sakit, Bolehkah suruh Tito Jin ini khusus meladani dia, Tidak perlu suruh dia bercocok tanam lagi di kebun, Yan Kin mengiakan atas perintah itu. Wah, matilah aku. Lekas keluarkan aku demikian terdengar Sam Cheng lagi berteriak-teriak. Terdengar pula suara peletak dan peletok, keriat dan keriut, Kiranya seluruh tulang badan Sam Cheng itu tergencat, Tak kalah saling gesek, Maka mengeluarkan suara. Mendengar suara itu, Go Anci menduga tulang iga Sam Cheng tentu telah patah beberapa buah. Aku sudah mengaku semua, Mengapa belum melepaskan aku? Bukankah, bukankah kalian dusta belaka demikian Sam Cheng menggembor pula? Segera Yan Kin suruh Go Anci menjura pada padri tua pelaksana hukum itu Untuk mengaturkan terima kasih karena memberikan pekerjaan ringan padanya. Bagi Go Anci sebenarnya sudah tidak kenal terima kasih apa segala kepada orang lain. Ia pun tidak merasakan apa fadahnya ditugaskan melayani si padri asing yang bernama Polo Sing itu. Tapi karena disuruh Yan Kin, Ia hanya menurut saja, Ia berlutut dan mengaturkan terima kasih. Lalu Yan Kin membawanya ke rumah kecil tempat tinggal Polo Sing di hutan bambu itu. Padri asing itu masih tetap rebah menghadap dinding, Sama sekali ia tidak peduli pada kedatangan mereka. Sampai waktunya makan siang, Seperti biasa Go Anci menghantarkan nasi kepada Polo Sing. Tapi padri itu menyatakan tidak mau makan, Lalu tidak guberis lagi padanya. Dua hari berturut-turut keadaan begitu berlangsung terus, Suara Polo Sing makin lama makin lemah. Ketika Tihak Cheng mendapat tahu, Datanglah dia untuk menjenguk. Habis. Itu belasan Hoseo tua juga berturut-turut datang. Go Anci melayani di samping, Ia dapat mendengar Tihak Cheng memperkenalkan nama-nama padri tua itu Sebagai kepala ruang Lohontong, Tatmo Ih, Kailutih dan lain-lain beserta wakil-wakilnya. Nyata padri-padri itu adalah gembong-gembong Siaulim Si. Diam-diam Go Anci menaksir Polo Sing itu tentu bukan orang sembarangan, Ditilik dari sikap para padri Siaulim Si yang sedemikian menghormatinya. Sampai beberapa hari penyakit Polo Sing masih belum sembuh, Terkadang ia pun mau makan sedikit bubur, Tapi tak bisa bangun, Setiap hari hanya rebah dengan menghadap dinding. Untung sifat Polo Sing cukup ramah hingga Go Anci tidak tersiksa. Selang dua hari lagi, Mendadak Polo Sing merintih-rintih keras di tengah malam, Ia sesambatan menyatakan kepalanya sakit seakan-akan pecah. Ia terguling-guling di lantai sambil memegangi kepala sendiri. Go Anci menjadi bingung, Cepat ia lapor kepada Yan Kin, Lalu Ye An Kin mengundang seorang padri tabib dari Jing Kian Ih, Ruang Kesehatan, Untuk memeriksa penyakit Polo Sing. Sesudah ditusuk jarum dan diberi obat segala, Sampai pagi hari baru keadaan rada tenang. Penyakit Polo Sing itu beruntun-beruntun kumat lagi beberapa kali Hingga padri tabib dari Jing Kian si geleng-geleng kepala dan menyatakan, Padri asing ini menderita semacam penyakit aneh dari negeri Tiantok yang tak terdapat di sini, Tampaknya sukar untuk disembuhkan, Keadaan Polo Sing makin lama makin lemah. Suatu kali ia bangun hendak buang air, Tapi mendadak kaki terasa lemas dan jatuh terjungkal, Kepala sampai bocor membentur dinding. Ketika para hosyo tua mendapat tahu, Beramai-ramai mereka datang menjenguk lagi. Begitulah penyakit Polo Sing itu makin payah hingga lebih sebulan lamanya. Malam itu, mungkin pada siang harinya Go Anci terlalu banyak gegares rujak atau gado-gado, Maka tengah malam mendadak ia sakit perut dan kecirip. Lekas ia berlari-lari ke tengah hutan bambu untuk kuras perut. Habis hajat, selagi ia membetulkan celananya, Di bawah sinar bulan sekonyong-konyong dilihatnya dari bawah tanah Di tempat beberapa meter jauhnya sana menongol keluar sebuah kepala manusia. Keruan Go Anci kaget setengah mati dan hampir menjerit karena disangkanya ada setan. Syukur sebelum ia bersuara, dengan cepat kepala itu sudah menerobos ke atas hingga kelihatan seluruh tubuhnya. Go Anci melongo ketika mengetahui orang itu adalah Polo Sing. Sungguh sukar untuk dimengerti, Polo Sing yang sakitnya sudah payah, bergerak saja susah, Tau-tau sekarang berubah sedemikian tangkasnya. Begitu ia menerobos keluar dari bawah tanah, Syukur, segesit kucing ia terus nih loncat ke atas pohon bambu. Tentu saja Go Anci terheran-heran, jadi selama ini ia hanya pura-pura sakit saja. Tapi mengapa ia dapat menerobos keluar dari bawah tanah? Dan kini hendak kemana dalam pada itu pohon bambu tampak keresek sedikit. Tahu-tau Polo Sing sudah melayang dari pohon bambu ini ke pohon bambu yang lain segesit kera. Ketika pohon bambu itu menyandal, seketika tubuh Polo Sing nilai yang lebih jauh lagi ke arah barat laut sana dengan cepat. Coba kalau Go Anci tidak menyaksikan sendiri, tentu ia takkan menyangka di atas pohon bambu itu ada orang menghinggap. Mestinya Go Anci sudah apatis terhadap segala apapun. Namun betapapun juga dia masih muda, rasa ingin taunya belum lenyap seluruhnya. Segera ia pun tertarik oleh kejadian itu. Ia coba periksa tempat di mana Polo Sing menongol tadi. Kiranya di situ terdapat sebuah lubang, di samping lubang ada sebuah papan yang diuruk tanah dan daun kering. Nyata papan itu adalah penutup lubang. Jika Polo Sing menerobos masuk lubang itu, lalu ia tutup kembali papan itu hingga tak kelihatan dari atas. Apalagi tempat itu pun jarang didatangi orang. Lubang ini entah tembus ke mana. Coba kulihatnya, demikian pikir Go Anci. Segera ia pun menerobos ke dalam lubang tanah itu laksana gangsir. Tak terduga lorong di bawah tanah itu ternyata sangat cokak. Baru dia melangkah beberapa meter, tahu-tahu ia lantas menyusup ke atas. Waktu Go Anci menongol ke permukaan tanah, tiba-tiba ia merasa geli sendiri. Kiranya tempat ia berada sekarang adalah tempat tidur Polo Sing sehari-hari itu. Lubang yang dipakai masuk keluar itu tertutup oleh tikar sehari-hari. Polo Sing rebah di atas tikar itu hingga siapapun tiada yang menyangka bahwa di bawah tikar terdapat sebuah lubang gangsir raksasa. Diam-diam Go Anci membatin, Polo Sing ini sangat aneh kelakuannya. Entah ke mana dia sekarang karena tertarik, segera Go Anci mendatangi pulau hutan bambu itu menurut arah yang ditujuk Polo Sing tadi. Lamat-lamat ia merasa tingkah laku padri asing secara sembunyi-sembunyi seperti maling khawatir kepergok tentu mempunyai suatu maksud tujuan tertentu. Dan kalau sekarang ia mengintai rahasia perbuatannya, bila ketahuan pasti padri asing itu takkan mengampuni jiwanya. Begitulah, dari jauh ia lihat Polo Sing masih hinggap di atas pohon bambu. Segera Go Anci merayap maju, sesudah agak dekat, ia tidak berani maju lagi. Selang tak lama, tiba-tiba rembulan tertutup oleh segumpal awan tebal hingga keadaan menjadi gelap. Mendadak terdengar suara angin mendesir, bambu yang dihinggapi Polo Sing tadi tampak mendal sekali dan tahu-tahu padri asing itu melompat ke semak-semak tohon di depan sana. Melihat ginkang orang sedemikian lihainya, Go Anci sampai ternganga kagum, ia tidak berani mengintai lebih jauh lagi, cepat ia kembali ke kamarnya untuk tidur. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar di sebelah kamar Polo Sing itu ada suara orang mendengkur, terang padri itu sudah kembali. Diam-diam Go Anci bersyukur dirinya kembali lebih dulu hingga tidak sampai diketahui. Besok paginya waktu Go Anci bangun, ia lihat Polo Sing masih tetap rebah menghadap dinding dan pura-pura tambah payah keadaan sakitnya. Go Anci tidak omong apa-apa, ia ambil cangkul dan pergi ke hutan bambu itu untuk mencari anak buluh atau rebung. Ia mendatangi semak-semak ke pohon tempat Polo Sing menyusup semalam. Tapi beberapa meter ia masuk ke daerah situ, tiba-tiba dari balik pohon sana muncul seorang hwasyo dan mementaknya dengan suara bengis, ada apa kau datang ke Chongkeng lo, gedung perpustakaan, ini oh, aku, aku sedang mencari rebung, sahut Go Anci. Pergi, lekas pergi dari sini. Kalau tiada izin Hong Tiang, sekali-kali tidak boleh mendekati Chongkeng lo, kata padri sambil memberi tanda agar Go Anci lekas enyah. Berulang Go Anci mengiakan, lalu kembali ke hutan bambu untuk memotong rebung. Pikirnya-kiranya di semak-semak ke pohon sana adalah tempat Chongkeng lo, tanpa izin Hong Tiang siapapun dilarang mendekat. Jika begitu, semalam dan diam Polo Sing telah menyelundup ke dalam Chongkeng lo, apakah dia sengaja datang ke sana untuk mencuri kitab setelah mengetahui sebab Polo Sing pura-pura sakit dan menggaangsir, tujuannya ternyata melulu ingin menyelundup ke Chongkeng lo maka Go Anci tidak menaruh perhatian lagi. Sesudah mengumpulkan sekeranjang rebung, lalu membawanya ke kebun untuk diserahkan kepada Yan Kin. Ya, harus beginilah, kerjalah yang giap, supaya tidak sia-sia aku mendidikmu selama ini, demikian Yan Kin memuji. Nah, bawalah ke dapur sana Go Anci mengiakan dan membawa rebung itu ke dapur. Di sana Padri Koki sedang masak suatu kuali besar kuah sayur. Segera Padri Koki itu mencandukan semangkuk kuah itu untuk Go Anci. Kemudian mengisi semangkuk kuah pula dan suruh Go Anci mengantarkan untuk Polo Sing. Maka dengan membawa semangkuk kuah itu Go Anci datang ke kamar Polo Sing. Tapi Hwasyu itu tetap tidak mau minum. Kuah itu bukan sembarang kuah, di dalam kuah itu terdapat hiokoh, jamur kuping, yang wangi, terdapat kimchi-an, jarum emas, sejenis tumbuhan, sawi putih, rebung dan sebagainya hingga mengeluarkan bau sedap yang membangkitkan selera makan orang. Polo Sing tidak tahan juga oleh bau sedap kuah itu, tiba-tiba ia berkata, baiklah, coba ku minum sedikit dengan pura-pura tak bisa berbangkit, ia terima mangkuk kuah itu dengan tetap rebah miring. Ketika ia taruh mangkuk kuah itu di lantai sekilas Go Anci melihat kuah di dalam mangkuk yang bening itu mencerminkan bayangan sebagian kitab yang bertulisan aneh. Hati Go Anci tergerak, huruf-huruf asing itu agaknya mirip benar dengan tulisan dalam kitabku. Kiranya setiap hari Polo Sing ini rebah di sini sebenarnya lagi membaca kitab yang bertulisan aneh ini. Ah, tahulah aku sekarang, kiranya tengah malam buta ia menyelundup ke Congkeng lo tujuannya juga untuk mencuri kitab-kitab tulisan asing ini untuk dibacanya, tapi sesudah dipikir pula bahwa Hwasyo memang seharusnya liamkeng, membaca kitab suci, dengan sendirinya padru asing juga mesti membaca kitab bertulisan asing, ini adalah jamak. Maka Go Anci tidak merasa heran lagi, ia pikir mungkin orang asing ini memang suka main sembunyi-sembunyi seperti maling. Maka untuk selanjutnya ia pun tidak menaruh perhatian lagi kepada Polo Sing. Kira-kira sebulan kemudian, pada suatu malam, selagi Go Anci tidur dengan nyenyaknya, tiba-tiba ia terjaga bangun oleh cahaya yang sangat terang, ia lihat cahaya terang itu tembus keluar dari kamar Polo Sing di sebelahnya. Cahaya itu menyilaukan mata, berpuluh kali lebih terang daripada cahaya lilin yang biasanya terpasang di kamar Polo Sing. Sudah tentu Go Anci sangat heran. Ia coba mengutip melalui sela-sela dinding. Tapi ia jadi terkejut mengetahui apa yang berada di kamar sebelah itu. Kiranya di dalam kamar Polo Sing itu sedang duduk bersila lima huwesio tua, semuanya berkasa, kasa sama dengan jubah padri, merah. Tiga di antara kelima padri tua itu dikenal Go Anci karena pernah datang menjemuk Polo Sing. Go Anci tahu kedudukan para padri tua itu sangat tinggi dalam siaulimsi. Kelima padri tua itu duduk mengitar di atas tikar, tikar yang biasa dibuat tidur Polo Sing itu sudah tersingkap hingga kelihatan lubang di bawah tanah. Polo Sing sendiri tidak kelihatan di situ. Go Anci menduga padri asing itu pasti pergi mencuri kitab lagi, dan sekali ini maling itu pasti akan tertangkap tangan. Waktu Go Anci perhatikan kelima padri tua itu, ia lihat tangan kanan setiap orang terangkat di depan dada dengan memegang serenceng tasbih, namun biji tasbih itu tidak bergerak sebagaimana biasanya kalau huwesio sedang membaca kitab, tapi telapak tangan setiap orang itu terbuka menghadap ke depan, mengarah lubang di tanah yang digali Polo Sing itu. Sebenarnya Go Anci tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Polo Sing, cuma sejak ia ditugaskan melayani padri asing itu, ia tidak pernah menderita siksaan lagi, maka ia harap keadaan demikian bisa berlangsung terus. Kini melihat kepungan kelima padri tua Sio Lin Si, mau tak mau Go Anci berkulatir bagi Polo Sing, tapi lamat-lamat ia merasa tertarik juga karena bakal menyaksikan suatu pertunjukan yang hebat. Tidak lama kemudian, sekonyong-konyong lengan baju kiri kelima padri tua itu mengebas rentak, api lilin dalam kamar itu menjadi tertekan oleh angin kebasan itu, tapi segera sumbu api menganga lagi hingga bertambah terang kelihatannya.